Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Saat berjalan di area penambangan Pria ini menendang batu Dan terkejut Setelah melihat penampakan sebenarnya Dari batu itu Australia terkenal dengan Aktivitas penambangan emas Dan berliannya Sejak pertama kali Dieksplorasi Sekitar 100 tahun yang lalu Namun Hanya pada 1980-an Industri yang mencapai puncaknya Sekarang Kawasan penambangan tersebut Telah dibuka Untuk wisatawan Serta penduduk setempat Untuk menemukan harta mereka sendiri Pria asal Queensland Australia ini Tidak mengira Bahwa riski yang ia dapat Sangat berlimpah-limpah Ketika ia menemukan Sebuah permata Di celah batu Saat berjalan di area penambangan batu nilam Safir Pria itu dikatakan Pria itu dikatakan menendang batu-batu kecil di tanah Pada saat itu Dia terkejut Melihat batu berkilauan Berwarna hijau kebiru-biruan Kagum dan gembira Pada saat yang sama Pria itu kemudian membawa batu itu Untuk mendapatkan konfirmasi ahli Saat itulah Ia mendapati Bahwa batu itu adalah Batu safir Seberat 141 karat Dan diperkirakan Senilai lebih dari 320 juta rupiah Siapa sangka Dalam sekejap Dan tanpa usaha apapun Hidup lelaki ini berubah seketika Dan menjadi jutawan semalaman Menurut pihak berwenang daerah setempat Pria itu sangat beruntung Menemukan permata berharga itu Hujan yang turun di daerah itu Beberapa hari sebelumnya Membuat batu itu muncul di permukaan Dan mudah ditemukan Kalau sudah namanya Rizky Tentu tidak akan lari kemana-mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax